Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karta dirinya melontarkan semacam kelakar yang mengatakan bahwa besok orang Wong menggakaji orang meng Mekah mengen meng Banyumas jadi kadang-kadang kita berpikir peristiwa apa yang akan terjadi mengapa kok seperti itu jadi yang jelas pasti ada peristiwa sesuatu yang menyebabkan banyak orang datang berduyun-duyun ke Banyumas tentu saja bukan naik kaji jadi mungkin ada sesuatu hal yang peristiwa yang memaksa orang-orang harus datang ke Banyumas jadi ibarat atau dibaratkan peristiwa itu mestinya orang kalau mau naik kaji ya ke Mekah tapi kok bisa ke Banyumas bahkan dia berseloroh lagi bahwa orang-orang pada naik kaji ke Mekah ningen sing dati kaji malah nyong jadi apa maksudnya ya jadi kita juga berpikir ya kenapa apa yang akan terjadi dengan peristiwa yang akan datang kita memang tidak tahu dan seringkali kita baru tahu kalau peristiwanya terjadi jadi ini merupakan pernyataan bukan pos faktum ya tapi peristiwa yang belum terjadi jadi kita masih meraba-raba apa sebenarnya seloroh-seloroh itu jadi mengapa orang dengan terpaksa harus datang ke Banyumas seperti orang naik kaji mengapa begitu ya ada apa di Banyumas nah inilah yang perlu direnungkan dan juga perlu dipikirkan ya mengapa seperti itu dan ada peristiwa apa yang akan terjadi nah ini kita masih tanda tanya jadi kelihatannya memang ini berkaitan dengan berita akhir zaman barangkali ya karena berita akhir zaman itu seringkali terjadi peristiwa yang terbolak balik gitu jadi dunia ini sudah seperti dunia terbalik gitu nah ini apa yang terbalik gitu mengapa orang sepertinya mengalihkan perhatiannya apakah karena teknologi nanti tidak akan bisa lagi dicapai ya terutama untuk pepergian jauh ya misalnya kalau kita membaca ustad-ustad akhir zaman kalau meteor jatuh ke bumi kemudian terjadi Tuhan maka semua teknologi hancur termasuk mobil tidak bisa jalan motor tidak bisa jalan kemudian pesawat juga tidak berfungsi nah sehingga begitu juga dengan kapal gitu ya jadi kejadian setelah Duhan kalau Rasul mengatakan bahwa akan terjadi kita hidup seperti pada zaman ketika Rasul hidup gitu ya jadi akan kembali hidup tanpa teknologi jadi meskipun sebenarnya teknologi yang kita apa kita pakai sekarang itu sebenarnya tidak dalam waktu yang lama ya jadi misalnya tahun 95an itu kan seperti internet ya HP itu masih sangat sederhana laptop saja juga belum ya katakanlah memasrakat jadi sebenarnya kan kemajuan teknologi ini pesat sekali terjadi setelah dekade tahun 2000an gitu kan jadi antara tahun 2000 ke 2020 sekarang ini itu sebenarnya perkembangannya itu yang cepat jadi kelihatannya tahun 2000an 20 apa 2000an itu juga masih belum secepat sekarang gitu ya kalau kita bandingkan itu jadi mungkin ini suatu isarat bahwa hidup tanpa teknologi akan kita temui pada masa setelah Tuhan dan ini dilambangkan seperti beralihnya orang naik gaji ke Mekah ya karena apa yang namanya pesawat terbang sudah tidak berfungsi lagi ya sehingga kita akan hidup pada seperti pada zaman batu ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati